Mantan suami Norma Risma, Rosie Zai Hakiki akhirnya muncul ke publik usai kasus perselingkuhannya dengan ibu mertua viral. Melalui kuasa hukumnya, Jumadi, Rosie mengaku lebih dulu kenal dengan ibu mertuanya ketimbang Norma Risma. Namun, karena diancam bakal disebarluaskan chat besum dengan ibu mertua, Rosie pun terpaksa menikahi Norma Risma. Kalau dia Rosie tidak menikah dengan saya Norma, maka chat ini akan disebarkan. Akhirnya klien kami, Rosie, menikah ujar Jumadi kepada wartawan. Menurut Jumadi, kliennya itu lebih nyaman dengan ibu mertuanya ketimbang dengan Norma Risma. Bahkan, Rosie kerap bertengkar dengan Norma Risma selama berumah tangga. Hal tersebut lantaran, Norma menolak untuk diajak berhubungan badan. Menikah itu kan harus punya anak, tapi dia Norma tidak mau. Kalau mau punya anak harus buatkan rumah, intinya fasilitas. Rumah tangga kan harus berhubungan badan, setiap diajak, dia, Norma enggak mau, kata Jumadi. Dari situ Rosie merasa lebih nyaman dengan ibu mertuanya ketimbang Norma Risma, lantaran merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang istri. Di mana mulai dari kerja, oleh ibu mertua bajunya dicuci, disediakan makanan, tandasnya. Terima kasih telah menonton!